Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashraful anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahabi ajmain amma ba'du Yang saya hormati Bapak Rektor seluruh perguruan tinggi Yang terlibat di dalam kegiatan Nusantara mengaji pada malam hari ini Mulai dari timur sampai barat Babil khusus yang saya hormati Rektor Universitas Negeri 11 Maret Atau Universitas 11 Maret Nggak usah mencoba negerinya itu Nanti dulu kan begitu ya Saya rasa nggak kepercaya nanti Dan para wakil rektor Para dekan Para guru besar Dilungkan UNS Dan yang saya hormati Para peserta Nusantara mengaji Yang diselenggarakan pada malam hari ini Mudah-mudahan kita semuanya Di dalam melaksanakan Nusantara mengaji ini Bisa betul-betul kita mendapatkan suatu syafaat dari Al-Quran Mudah-mudahan kita semuanya Bagi pembaca seluruh Indonesia Mendapatkan maghfirah dengan syafaat Al-Quran Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran ini Selalu meningkatkan ketakwaan kita Dan bisa memberikan kedamaian Kesejahteraan bagi umat manusia Indonesia umumnya Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Nusantara mengaji ini adalah kegiatan Sudah kami lakukan di tahun yang lalu Ini mohon maaf Pak Rektor Satu tahun yang lalu Pada saat awal tahun 2016 Yang dirintis sebenarnya pada awal akhir tahun 2015 Untuk menyiapkan Nusantara mengaji Inisiator yang telah memberikan Nusantara mengaji itu Di antaranya pertama adalah Bapak Mohaimin Eskandar Dia adalah inisiator pertama kali Dan saya mendeklarasikan Deklarator termasuk beberapa para kiai Yang terlibat di dalamnya Yaitu Bapak Doktor Kiai Ji Aksin Sahok Dia adalah mantan rektor Perguan tinggi ilmu Al-Quran di Jakarta Dan deklarasinya pertama kali dilakukan Di Perguan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta Sehingga pada saat pelaksanaannya itu dilakukan Saya mengkoordinasi wilayah Sumatera Utara Wilayah Maluku Wilayah Sulawesi Utara Alhamdulillah pada tahun itu Sampai mampu menghatamkan Al-Quran 330 ribu kali Berarti kalau 330 ribu kali Dikalikan 30 orang setiap Al-Quran itu akan dihatamkan Berarti paling tidak akan melibatkan sekitar Ada Sampai 1 juta lebih Yang terlibat di dalamnya Menghatamkan Al-Quran Bahkan kalau ini dilakukan Barangkali ini di Masjidil Haram Tidak pernah terjadi Dalam waktu yang sama Alhamdulillah itu bisa dilakukan Karena mempunyai manfaat yang baik Dan bisa berharap dari al-safat Al-Quran Bisa memberikan kedamaian bangsa Indonesia Akan menanggulangi satu terorism Radikalism yang ada di dalam masyarakat Kami mencoba melakukan kegiatan Nusantara Mengaji Di kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia Dan pada malam hari ini Ini adalah awal Saya terima kasih kepada Bapak Rektor Yaitu Bapak Rektor UNS Yang telah memfasilitasi Adanya Nusantara Mengaji Yang dilakukan oleh 40 perguan tinggi Negeri dan swasta seluruh Indonesia Ini adalah cukup besar Dan ini mengkoordinasi tidak mudah Pak Rektor Ini Alhamdulillah Pak Rektor bisa memfasilitasi ini Saya sangat terima kasih Mudah-mudahan amal baik dari Pak Rektor Semua dibalas oleh Allah SWT Sebagai amalan baik Dalam rangka memperingati Dies Natalis Universitas 11 Maret Yang ke-41 ini Mendapatkan barakah dari Al-Quran ini Memberikan syafaat semuanya Dan bisa membantu Memudahkan seluruh mahasiswa Yang ada di Indonesia Khususnya di unitas 11 Maret ini Karena kegiatan ini sangat baik Tujuannya adalah Kami selama ini melihat Situasi Indonesia Mungkin para pemudanya Sudah banyak menyerap berita Wah itu Akibatnya kita akan menjadi Ancaman yang berat Kekerasan di sana sini Radikalisme juga muncul di mana-mana Maka dengan Al-Quran ini Mudah-mudahan Kita bisa memberikan Kedamaian Kesejahteraan Karena di dalam Al-Quran itu Sudah dinyatakan Kalau kita membaca Dan kita meyakini di dalamnya Di sana dikatakan Zalikal kitabu la roi bafi Di dalam Al-Quran Sudah tidak ada keraguan lagi Bagi siapa Huda Al-Mutaq ini Petunjuk bagi orang-orang yang takwa Kalau orang yang tidak takwa Apapun bentuknya Tidak akan memberikan manfaat Oleh karena itu Saya berharap Seluruh mahasiswa muslim Yang ada di seluruh Indonesia Ini bisa betul-betul Mendapatkan Dengan membaca Al-Quran Mudah-mudahan mendapatkan Syafat dari Al-Quran itu Untuk itu Saya ingin mencapai Para Peserta Nusantara Mengaji Yang ada di seluruh Indonesia Ini tadi di UNS Ini dilakukan 41 hataman Itu kan sama saja Kita melibatkan 1.230 Pak Rektor ya Alhamdulillah UNS Mampu menyelenggarakan hataman ini Sekali lagi selamat pada UNS Mudah-mudahan bisa menyelenggarakan Dengan hal ini Bisa rutin Pak Rektor Nanti ke depan Kita bisa lakukan bersama-sama lagi Dan Saya ingin menyapa Dari yang paling timur ini Dari UNS Khairan Ternati Assalamualaikum Pak Rektor Mana ini Oh ini Dada ini Mana Pak Rektor Bagaimana kabarnya keluarga besar Di Ternati Bapak Alhamdulillah Kami dari Maghrib tadi Sudah melaksanakan Hantam Kurang dari Sejak Maghrib Dan sekarang kita menunggu Sampai mendengar Selamat dari Pak Rektor Terima kasih untuk Pak Rektor Yang terlibatkan kami Di Penggiatan Hantaman Kurang Dan semoga ini Bisa berlanjut Pada peluang ini Yang baik Pada masalah saya Terima kasih Sekarang dada ya Semuanya Dari Ternati Mudah-mudahan Semua bisa menyelenggarakan Nusantara mengaji Dijadankan secara Istiqomah Saya berharap Bapak Rektor Terima kasih Kepada Pak Rektor Kami akan menyapa Yang lainnya Terima kasih kepada Pak Rektor Berikutnya Mungkin kami akan menyapa Yang di Bali Dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Bali Stiqom Bali Assalamualaikum Pak Direktur Tupak Ketua Stiqom Bali Ini Belum bisa Oke Kami akan lanjutkan Ke Lampung sekarang Universitas Lampung Assalamualaikum Pak Rektor Lampung Prof. Hasidati Bagaimana kabarnya Keluarga besar Universitas Lampung Alhamdulillah Sehat dan sejahtera Dan sekarang Kita mengikuti Ajaran Universitas Lampung Alhamdulillah Terima kasih Pak Rektor Ini bisa dijalankan Terus Mudah-mudahan Keluarga besar Universitas Lampung Akan menjadi Keluarga yang Sejahtera Dan damai Berikutnya saya akan Menyiapkan dari ITB Bandung Institut Teknologi Bandung Assalamualaikum Pak Rektor ITB Prof. Kadarsa Assalamualaikum Bapak Rektor ITB Ya Mungkin ada gangguan teknis Gangguan teknis itu berarti tidak ada gangguan ekonomi Mohon maaf Ini Prof. Nuh Ini ya Gangguan teknis Ini kan Ya mudah-mudahan Ya selamat Pada seluruh keluarga besar ITB Mudah-mudahan Bisa menyelenggarakan Nusantara mengaji Terus-menerus Dan memberikan Satu kedamaian Di ITB Berikutnya Saya ingin menyapa Yang di Semarang Universitas Diponegoro Semarang Assalamualaikum Pak Rektor Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bagaimana keluarga besar Undip Alhamdulillah Undip Tetap semangat Untuk menjadi Yang selalu Lebih baik Ya Mudah-mudahan Undip Bisa menyelenggarakan Nusantara mengaji ini Akan memberikan Satu kesejahteraan Dan kedamaian Keluarga besar Undip Saya berharap Pak Rektor Bisa menjelaskan terus Terima kasih Pak Rektor Kerjasamanya Alhamdulillah Disini dilakukan Tujuh kali Satu Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Saya ingin menyapa Yang di Kalimantan Timur Yaitu Universitas Mula Warman Pak Rektor Terima kasih Oke, berikutnya kami ingin menyapa dari Mataram Universitas Mataram Ya, terima kasih semuanya Pak Rektor Mataram, Universitas Mataram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Menteri Bagaimana kabarnya keluarga besar Universitas Mataram? Alhamdulillah, baik, sejahtera Kami sudah melaksanakan ngaji ini, khatam Al-Quran Sejak tadi jam 13.00 Dan sudah Alhamdulillah bisa khatam sebanyak 4 kali Dengan menghadirkan kurang lebih 120 siswi Terima kasih, nanti dilanggengkan terus Pak ini Supaya memberikan kedamaian bangsa Indonesia Amin, insya Allah Berikutnya saya ingin menyapa dari Universitas Andalas Padang Assalamualaikum Pak Rektor Universitas Andalas Belum bisa nyambung ya Oke, kalau belum Karena ini ada soalan teknis Yang dari Makassar Dari Universitas Hasanuddin Assalamualaikum Bu Rektor Unhas Waalaikumsalam Pak Menteri Warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana keluarga besar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana keluarga besar Universitas Hasanuddin Ibu Rektor Alhamdulillah Pak Menteri Kami sudah memulai Tadi dari sejak ISA bersama Ini banyak sebenarnya dengan Di belakang para mahasiswa Dan kelompok wanita Jadi Pak Menteri Kami sudah memulai Gerakan Unhas mengaji Setiap Rabu Minggu ke-2 dan Minggu ke-4 Serta sholat berjamaah Ini juga dimotivasi oleh Pak Menteri Dan dorongan teman-teman mahasiswa Sehingga gerakan Nusantara mengaji ini Ibarat gayung bersambut Di Universitas Hasanuddin Alhamdulillah Terima kasih Ibu Rektor Salam dari teman-teman semua Di Makassar Khususnya Universitas Hasanuddin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Rektor Mudah-mudahan bisa menyelenggarakan terus Istiqomah Bersama para sitivitas akademika Dosen, pegawai, dan mahasiswa Bisa bersatu Untuk membaca Al-Quran terus Berikutnya kami ingin menyapa Dari Universitas Bangka Belitung Assalamualaikum Pak Rektor Universitas Bangka Belitung Ini Pak Rektor Muhammad Yusuf ya Pak Rektor Nah gini menghadap sini Pak Rektor Jangan menghadap layar Bagaimana kabarnya keluarga besar Universitas Bangka Belitung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami semua bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena ini tidak dihadapkan pada peserta Jadi kelihatannya kecil Sedikit tapi ternyata banyak juga Selamat kepada Universitas Bangka Belitung Ya semuanya belah Ya oke terima kasih Terima kasih Saya ingin menyapa yang lainnya Dari Universitas Negeri Malang Assalamualaikum Pak Rektor Universitas Negeri Malang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Pak Rektor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya mudah-mudahan keluarga besar Dari Universitas Negeri Malang Bisa menyelenggarakan Nusantara Mengaji Dengan istiqomah Mudah-mudahan Indonesia Akan menjadi damai dan sejahtera Mohon bantuan Pak Rektor Menyebarkan semuanya Kepada seluruh mahasiswa Dosen dan pegawai Dilingan Universitas Negeri Malang Terima kasih Pak Rektor Siap Pak Rektor Siapa Menteri Sekarang saya ingin menyampaikan yang lain Terima kasih Berikutnya adalah dari Universitas Truno Joyo Madura Bangkalan Pak Sarif Assalamualaikum Pak Rektor Assalamualaikum Pak Rektor Bagaimana mendengar suara saya Pak Rektor Mendengar Ini Bisa Komunikasi Ya Ini lagi-lagi kesalahan teknis Mohon maaf ya Ini jadi Sebenarnya Dia bisa menangkap Tapi tidak bisa Memberikan suara yang jelas Sehingga tidak bisa Kita lakukan Terima kasih Pak Rektor Mudah-mudahan Universitas Truno Joyo Bisa menyelenggarakan Kegiatan Nusantara Mengaci Nah ini terlambat kan Ya Tentunya ya Tidak apa-apa Berikutnya Saya ingin menyapa Dari Universitas Jember Assalamualaikum Pak Rektor Bagaimana kabarnya Pak Rektor Bagaimana kabarnya Pak Rektor Bagaimana kabarnya Pak Rektor Amin Baik suaranya ini Hanya melihat mimpinya saja saya Oke Pak Menteri Kami sehat-sehat semua di Jember Oke Alhamdulillah Sama-sama mengikuti Nusantara Mengaci ini Kami didampingi juga dengan Dewan Surah BCNO Jember Alhamdulillah Ya mudah-mudahan Pak Rektor Bisa menyelenggarakan Nusantara Mengaci ini Dengan baik Dan semua bisa berjalan Dengan lancar melibatkan seluruh simitas akademika Selamat sekali lagi Unitas Jember Mudah-mudahan bisa memberikan kedamaian Untuk bangsa Indonesia Oke Terima kasih Saya ingin menyampaikan yang lain Yaitu kembali ke Semarang Unitas Negeri Semarang Assalamualaikum Pak Rektor Unitas Semarang Assalamualaikum Pak Rektor Bisa dengar suara saya Wah ini gak bisa dimonitor Bagaimana Pak Rektor Di belakang itu Assalamualaikum Ya Ini Pak Fatur Ini Pak Fatur Oke mohon maaf nih Assalamualaikum Pak Menteri Oke Ya mudah-mudahan Bagaimana kabarnya keluarga besar Unitas Negeri Semarang Assalamualaikum Pak Menteri Dari Udanski Semarang Ya gak dengar ya Kutu berambil bagian dalam Kampus Bersantara Mengaci Semoga berkah Untuk Pak Menteri Dan juga selamat Untuk UNS Ya terima kasih Mudah-mudahan Nusantara mengaji Di Unitas Negeri Semarang Bisa berjalan terus Dan istiqomah Untuk menduakan Indonesia Akan menjadi Indonesia yang damai Dan sejahtera Terima kasih Berikutnya Saya ingin menyampaikan Yang terakhir ini Dari Universitas Ini kalau streamingnya lambat Ya gini Modulasinya Ya berikutnya Dari Universitas Indonesia Assalamualaikum Pak Rektor Universitas Indonesia Bagaimana ini Gak bisa Oke terima kasih Mungkin ini juga Apa Ada problem Oke Ya Bapak dan Ibu sekalian Yang saya hormati Para Rektor Perkuatan Tinggi Negeri Dan swasta seluruh Indonesia Yang mengikuti Nusantara mengaji ini Jadi ini Saya sampaikan Kepada Bapak dan Ibu semuanya Hanya semata-mata Kita Melakukan Atau melaksanakan Nusantara mengaji Atau mengaji bersama Seluruh Indonesia ini Untuk mendoakan Indonesia Mudah-mudahan Segera keluar Dari kesulitan Mudah-mudahan Bangsa Indonesia Makin ke depan Makin sejahtera Walaupun ekonomi dunia Sedang lagi Tidak menentu Situasi negara Juga dalam hal ini Yang terkait masalah Pilkada Semua mudah-mudahan Bisa berjalan dengan baik Dan kampus Tetap menyelenggarakan Pendidikan dengan baik Dan saya berharap Di kampus Selalu Diciptakan kedamaian Bersama-sama Seluruh Sivitas akademikanya Mahasiswa Baik Yang beragama Islam Maupun Yang bukan Beragama Islam Maka ini Harus kita lakukan Bersama-sama Untuk membangun Indonesia Makin sejahtera Kami berharap Adik-adik Mahasiswa Walaupun kita Melakukan Nusantara Mengaji Tetap belajar Dengan rajin Karena Ingin menjadi Sukses Tiga perkara Harus diikuti Harus dilaksanakan Insya Allah Anda akan menjadi Orang sukses Pertama Adalah Harus menjadi Orang yang Cerdas Orang yang Cerdas Adalah orang Yang mau belajar Orang yang Belajar Akan mendapatkan Ilmu pengetahuan Tanpa belajar Orang sangat sulit Mendapatkan Ilmu pengetahuan Dalam hal ini Tanpa mendapatkan Ilmu pengetahuan Mungkin orang Tidak akan pintar Ini yang pertama Saya sampaikan Pada adik-adik Mahasiswa Yang kedua Kalau kita sudah Kerja Cerdas Yaitu Yang kedua Adalah Kerja keras Harus belajar Yang rajin Dimana Mereka belajar Yang rajin Yaitu Semua Pelajaran Yang diberikan Oleh para dosen Dipelajari Dengan baik Semua Kita bisa Menjadikan Lulusan Atau Kualitas lulusan Akan menjadi Lebih baik Ini harapan kami Mudah-mudahan Ini bisa dilakukan Pada seluruh Mahasiswa Indonesia Khususnya Yang ada Di UNS ini Sekaligus Menyambut Hari ulang tahun Atau Dies Natalis Unitas 11 Parat Yang ke-41 ini Yang ketiga Yaitu Kerja ikhlas Semua belajar Dengan rajin Dengan kerja keras Harus ikhlas Apa yang diberikan Tugas oleh dosen Jangan Membiasakan diri Mahasiswa Yaitu Melakukan Tugas Copy Paste Bintang Titik Bintang Misalnya Put and plug Jangan sampai Dilakukan Ini untuk Mahasiswa Hukumnya Haram Haram Pertanyaan saya Sekarang Di antara kalian Adakah Yang melakukan Tugas Nyontek Punyanya Temannya Banyak Ya Mungkin Yang masa lalu Tidak apa-apa Kita menghadapi Dies Natalis Maka pada Malam hari ini Mari kita Bertobat Bersama Kalau gitu ya Tobat Bersama Jangan Mengulang Kembali Jangan Nanti Setelah itu Besok Menjalankan lagi Namanya Kapolombo Ini tidak Boleh Mudah-mudahan Kita bisa Lakukan ini Ya Oke Ini Dari Unitas Andalas Ingin berkomunikasi Tangan Menyapa Assalamualaikum Pak Rektor Unitas Andalas Assalamualaikum Pak Rektor Unan Profesor Tahdir Bagaimana Pak Rektor Unan Bisa mendengar Suara saya Halo Malah Jawabnya Halo Itu dia Oke Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Itu jawab Pengacian Sendiri Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Haladhi Hadana Lihaza Wa Ma Kunna Linah Tadiya Lawla An Hadana Allah Mohon Ashhadu Dulu Ya Ini Biar Saya Kesini Konsentrasi Allah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Operator mohon dimatikan benar Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Inilah kalau kita bisa lakukan Jadi untuk adik-adik mahasiswa Ini menjadi sangat penting Yang berikutnya kalau kita lakukan Pembaharuan di pendidikan tinggi Ini untuk masalah uji kompetensi Nanti pada semua bidang ilmu Maka kami berharap nanti melalui Bapak Rektor Ini semua mahasiswa ke depan Harus kita di dalam proses pembelajarannya Berbasis pada kompetensi Nanti kita dapatkan Supaya kelulusannya sangat jelas Dan mudah-mudahan Nanti kalau dengan kompetensi Sesuai dengan KKNI-nya Lulusan dari Unitas 11 Maret Bisa mencapai suatu derajat yang lebih tinggi Yang sesuai dengan kompetensinya Bisa bersaing di dunia Usaha atau di dunia pekerjaan Dan bisa mengembangkan ilmu di masyarakat Sesuai bidang ilmunya masing-masing Untuk itu ini kami harapkan semuanya Jadi ini Pak Rektor Mudah-mudahan dengan Dies Natalis ke-41 Unitas 11 Maret Ini saya rancang ke depan Termasuk nanti Mudah-mudahan bisa masuk Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Yang ini kami harapkan Mohon maaf Ini biasanya mahasiswa dimunya duluan Ini saya akan sampaikan Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Itu tidak harus pendidikan tingginya Menjadi Perguruan Tinggi yang komersial Jangan sampai terjadi komersialisasi pendidikan tinggi Karena 20% wajib dari mahasiswa Yang secara ekonomi tidak beruntung Mengapa itu kami lakukan itu Karena barangkali UNS punya inovasi-inovasinya Yang memberikan nilai tambah pada UNS Dan ini bisa menjadikan Generating revenue untuk UNS Maka dengan mekanisme PTNBH Bisa dimanfaatkan dengan baik Namun kalau itu dengan PTNBLU Yang sekarang berjalan Kurang fleksibel Sehingga akan kesulitan Yang dihadapi para dosen Ini nanti ke depan Supaya bisa dilakukan semuanya Pada para rektor Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia Yaitu bagaimana Kita memahami Tentang PTNBH itu Jadi kami larang betul Perguruan Tinggi Negeri Melakukan komersialisasi pendidikan Tolong catat betul ini Pada adik-adik mahasiswa Jangan suka demo Karena UKT Ketinggalan Demo bagaimana Kita tidak pernah kuliah dosennya Itu boleh demo Kalau dosennya bolos Anda demo Tapi kalau perkara UKT Sudah diselesaikan oleh Pak Rektor Semuanya Jangan sampai Anak miskin Tidak bisa kuliah di UNS Jangan sampai terjadi Ya mudah-mudahan UNS tetap bisa memperhatikan Anak-anak miskin Inilah yang menjadi Pertimbangan Beri perhatian kami Dan bagi adik-adik Yang ingin melanjutkan S2 Silahkan Anda Mendaftar Melalui LPDP Biasiswa kami siapkan Cukup besar Ini ya Yang S2 Baik di dalam negeri Maupun luar negeri Dalam ini Perguruan Tinggi Luar negeri Silahkan mencari Perguruan Tinggi Yang terbaik di dunia Disilahkan Nanti akan kami biayai Melalui LPDP Bapak dan Ibu sekalian Yang saya hormati Inilah Di dalam Nusantara mengaji Mudah-mudahan Ini Pak Rektor Awal Peresmian ini Maka saya dengan Nanti mengucapkan Basmalah pada seluruh Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Awal Untuk Nusantara mengaji Di kampus Bisa berjalan dengan baik Mudah-mudahan Kedepan bisa berjalan Terus-menerus Bisa kita manfaatkan Bagaimana Nusantara mengaji Yang selalu memberikan Harapan Untuk menciptakan Kedamaian Dan kesejahteraan Itu yang bisa kami Sampaikan Terima kasih Mudah-mudahan Semua hadirin Seluruh Indonesia Yang ikut Nusantara mengaji Semua bisa Menjalankan dengan baik Dan dari saya Dan dari saya Atas nama Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Dan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Nusantara mengaji Di kampus Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia Pada malam hari ini Kita laksanakan Dengan Launchingnya ini Mudah-mudahan Bisa berjalan dengan baik Kedepan Terima kasih Dari saya Akhir kalam Wallahul maafiq Ilah tuami tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh